Halo apa kabar Mirsa, kita kembali di program Chief Talk bersama saya Tey Zaratia. Ya Mirsa pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana peran pendidik di era digital ini. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, kita langsung akan membahasnya dengan Rektor Universitas Yarsiada Bapak Vasli Jalal. Halo Chief, karena ini Chief Talk, biasanya kita nyebutnya Prof ya. Sekarang Chief kalau di sini. Terima kasih Mas Tey Zarat ya. Alhamdulillah sehat. Juga mudah-mudahan Mas Tey Zarat juga sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Chief, kita membicarakan mengenai dunia pendidikan. Kita tahu bahwa kalau kita membicarakan mengenai dunia pendidikan, ini adalah sesuatu yang penting tapi juga menantang. Karena harus terus menjawab tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Artinya kita harus membaca situasi 10-15 tahun ke depan apa nih begitu ya. Nah kalau dalam pandangan Anda Chief, apa kemudian yang paling menantang yang Anda lihat di sektor pendidikan? Utamanya di universitas tempat Anda mengabdi. Jadi kalau untuk pendidikan tinggi, kita memang secara makro kita masih berjuang menambah jumlah. Karena angka partisipasi pendidikan tinggi kita masih sekitar 38%. Untuk bisa mencapai Indonesia emas itu minimal 60%. Oke. Pada waktu itu penduduk kita sudah 320 juta. Jadi jumlah maizwa yang ada waktu itu harinya dua kali lipat lebih dari sekarang. Bayangkan itu untuk mencapainya. Itu baru dari akses. Belum lagi mutu. Belum lagi relevansinya. Belum lagi antara hard skill dengan soft skill-nya. Dan di atas itu tentu ada karakter atau alhamulia atau budi pekerti yang menjadi basis sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dibangun di atas fondasi yang kokoh. Baik dari agama maupun dari budaya kita. Karena Indonesia sangat kaya dengan budaya yang sebetulnya membuat anak-anak kita bisa lebih kompetitif dalam bersaing. Kalau kita maksimalkan. Baik. Artinya bahwa tantangannya itu kita tidak bisa melihat dalam satu sudut saja ya. Tapi banyak sekali yang speklas percaya melihat bagaimana kemudian kita memetakan satu persatu tantangan itu untuk bisa dijawab. Plus saat ini yang kita banyak dengar adalah tentang bagaimana kemudian kita harus keep up dengan dunia digital, teknologi yang semakin berkembang. Salah satunya AI ya. Bagaimana AI itu digunakan di hampir seluruh sektor lah ya di dunia ini. Bagaimana Anda melihat hal itu? Sebetulnya banyak orang cemas akan-akan nanti maizwa akan menggunakan AI untuk menyelesaikan PR-PR mereka. Betul Cef. Tapi sebetulnya kalau kita lihat AI itu kan hanya alat bantu. Kita bisa mentes pengetahuan, pemahaman, kreativitas dan inovasi dari maizwa kita. Walaupun dia menggunakan AI sebagai masukan dari informasinya. Dan dia lebih mudah sebetulnya. Dan di AI juga bisa kita perdalam. Pertanyaan kita perdalam, perdalam, perdalam. Sampai kita tanya di mana jurnalnya, siapa pakarnya yang terkenal, siapa buku mana yang paling jadi rujukan. Jadi itu memudahkan kita daripada kita berhari-hari di pustaka sekarang hanya dengan berapa jam di ujung jari kita. Kalau ini dijalankan dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas, kemudian di internalisasi, kemudian didalami oleh yang bersangkutan. Sesuai dengan pengembangannya, dia lebih canggih daripada waktu dosen mengajar atau dia belajar sendiri tanpa dibantu AI. Jadi selain menjadi tantangan, kita juga bisa melihat itu sebagai peluang. Peluang yang harus dimanfaatkan untuk sektor pendidikan khususnya. Baik. Ada kekhawatiran juga kadang-kadang yang bagaimana kemudian teknologi AI ini akan menggerus, artinya mendistrupsi jobs kerijak untuk mahasiswa. Di dalam dia pendidikan sudah ada pola bahwa kalau kita akan digantikan oleh machine learning, robotik, atau mesin pintar, kalau kita berpikirnya di lower order thinking skill. Yaitu kita terutama diajar hanya di level mengingat, kemudian memahami, dan mampu menggunakan kepada aktivitas hari-hari. Itu tiga level itu dalam taksonomi belum untuk cara berpikir, untuk kognitif, itu dianggap masih di bawah. Dan ini yang terancam digantikan oleh robot, oleh machine learning, dan lain-lain. Tapi kalau anak-anak kita diajar mulai dia dengan kemampuan analisa, kemampuan sintesa, mampu mengevaluasi, dan dari bentuk apapun sesedaran apapun dia selalu melahirkan kreasi-kreasi. Ide baru, produk baru, cara berpikir baru, pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah kita pikirkan, itulah level higher order thinking skill. Dan ini tidak akan tergantikan oleh robot, oleh machine learning. AI sekalipun. Nah kita bicara tentang teknologi, peluang, kemudian juga tantangan di dunia pendidikan. Tentunya kita masih melihat pemerintah itu kan menjadi salah satu faktor yang signifikan di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian APBN diset sedemikian rupa 20%-nya untuk dunia pendidikan. Yang Anda lihat bagaimana kemudian peran pemerintah terhadap sektor pendidikan hari-hari ini? Ya, peran pemerintah sangat instrumen ya. Karena, instrumental maksudnya, karena apa? Karena 20% itu anggaran yang besar. Tapi sekarang kita lihat strukturnya 52% dari anggaran itu diberikan kepada 514 bupati wali kota. Dan 38 gubernur. Dan itu 52%. Jadi sebetulnya tanggung jawab pertama untuk akses, untuk pemerataan, relevansi. Termasuk juga mengangkat, memberintikan kepala sekolah, mengangkat, memberintikan guru. Menjamin distribusi ke daerah terpencil, menyediakan buku. Itu dananya sudah didukungkan pada pemerintah-pemerintah daerah ini. Tapi kadang-kadang kita melihat seakan-akan kalau ada masalah pendidikan, yang tanggung jawabannya Menteri Pendidikan. Padahal Menteri Pendidikan dari Rp665 triliun itu hanya memegang Rp98 triliun. Baik. Artinya kalau dalam kesiapan dana sebenarnya besar sekali. Dan dikucurkan ke daerah-daerah itu, angkanya sangat fantastis ya. Belum lagi yang di pusat, ya memang kita lihat ada kementerian dan lembaga yang menggunakan dana yang cukup besar. Contoh dikti itu dengan 9 juta maizwa di negeri dan swasta, di pendidikan umum ya, bukan pendidikan agama, itu hanya punya dana Rp30 triliun untuk semuanya. Tapi 22 lembaga dan kementerian yang punya satu sekolah, sekolah imus statistik atau sekolah keperawatan dan lainnya, itu membahangkan dana itu Rp32 triliun. Rp32 triliun. Jadi ini perlu disesuaikan. Oke kalau memang pendidikannya sama, harusnya unit kosnya sama. Kenapa beda? Ini tidak sampai beberapa ratus ribu, bandingkan dengan Rp9 juta, ini Rp32 triliun, ini Rp30 triliun juga. Artinya meskipun anggarannya besar, tapi bagaimana kemudian pemanfaatannya, pendistribusiannya. Dan efektivitas, dan termasuk pencegahan dari korupsi dan berbagai hal. Menurut Anda itu yang masih sangat bisa dibenahi ya? Dibenahi dan nanti membuka kita menggaji guru lebih baik, menempatkan mereka di era terpencil, memberi guru honor yang sekarang tidak layak kehidupannya karena gajinya sangat kecil, dan mengangkat juga guru-guru yang diperlukan. Itu kan untuk dana, termasuk mendidik calon guru yang betul-betul profesional. Yang kalau perlu untuk calon guru yang profesional, dibiayai oleh negara, supaya dia menjadi guru Indonesia, yang membangun negara kesatuaruh puluh Indonesia, dimanapun dia bertugas. Orang pua-pua bisa mengajar di Sumatera, orang Bali bisa mengajar di Kalimantin Timur, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan ya? Karena itulah dulu yang dicontohkan waktu founding fathers kita, Republik ini baru-baru. Guru dari mana bisa mengajar di mana, dan diberikan kesempatan. Jadi anak-anak Papua, anak-anak NTT, disiapkan sekolah untuk mereka, kalau kurang-kurang diremediasi, sehingga dia pada waktunya dia tamat dengan guru profesional, dia boleh kembali ke NTT, dia boleh ke tempat lain dulu, tapi terbuka dia melihat Indonesia, karena ini adalah negara kesatuan, negara bersama. Baik. Dari banyaknya tantangan-tantangan itu, menurut Anda, Chief, apa yang kemudian yang paling bisa kita handle terlebih dahulu? Dari mana sih kita harus membenahi permasalahan-permasalahan dari penelitian ini? Saya kira guru. Guru ya? Karena kurikulum boleh kita ganti-ganti atau tidak, tapi yang menentukan guru. Nah sekarang masalah kita apa? Masalah kita yang pertama adalah, kita pensiun guru itu antara 50 ribu sampai 60 ribu per tahun. Ini harus kita jamin, sebelum mereka pensiun, kan ini udah tahu nih sekolahnya di mana, jenjangnya, mata pelajarannya. Dia harus disiapkan pengganti itu. Pendidikan gurunya menjadi guru profesional, kalau bisa dibiayai penuh, dan sebelum guru-gurunya pensiun, ada beberapa bulan dia tandem di tempat itu. Sehingga dia membelajar dari guru-guru senior, sekolah tidak perlu mencari-cari guru baru, tidak perlu mengontrak-ngontrak guru honor yang kadang-kadang gak jelas, gak jelas ustal-usulnya, dan juga kadang-kadang kesejahteraannya gak terjaga dan sebagainya. Kemudian tentu keberanian kita untuk memastikan sekolah-sekolah yang kurang guru, database-nya harus kuat, dan harus ada orang yang bertanggung jawab, kalau gurunya gak sampai ke sana, gak mengajar di sana, itu harus ada yang bertanggung jawab. Dan dana, saya kira 20% cukup untuk menjamin, guru-guru diganti setiap pensiun, kalau ada sekolah baru ditambah, ya, setiap yang tambahan, dan diratakan. Dan tentu karir mereka itu harus dijaga. Jangan mereka terbenam aja di sebuah daerah, dari awal sampai dia pensiun. Sampai dia pensiun begitu ya. Berarti dia kan punya anak, dia punya mimpi untuk sekolah anak, segala macam. Jadi kita harus rotasi, ya seperti di TNI lah. Iya, iya, iya. Ada contoh-contoh. Oke, itu itu ide yang menarik dan baru ya. Karena guru, nah kemudian baru, bagaimana dia sebagai orang profesional, belajar sepanjang hayat. Jadi guru gak boleh dia. Karena kadang-kadang stuck dia. Jadi dia harus diberi motivasi, diberi contoh-contoh, dimudahkan. Kalau perlu diberi dana, Anda boleh kursus, pergi ke universitas, belajar ke tempat lain, misalnya 20 jam dalam setahun, di biayai. Berapa per jamnya. Kita pokoknya titik senter pendidikan itu, pertama yang kita harus benahi adalah di guru. Mulai dari perencanaan, pendidikannya, pengangkatannya, distribusi, memastikan penempatannya, dan kesejahteraannya. Oke. Sebelum kita jeda nih, kita akan bicara sedikit mengenai tempat Anda mengabdi. Universitas Yarsi. Iya. Apa yang kemudian, dalam benak Anda Universitas Yarsi ini, untuk menjawab ini semua, tantangan-tantangan ini? Iya. Jadi Yarsi ini kan, sebuah universitas yang dulu memang, tahun 60-an itu, teman 67 pada waktu itu dibangun, itu rumah sakit Islam, boleh dikatakan gak ada. Pendidikan kedokteran Islam, boleh dikatakan gak ada. Yang ada negeri, dan beberapa dari yang lain. Jadi waktu itu timbul ide, kenapa gak kita coba. Jadi dibangunlah Yarsi, sebagai sekolah tinggi ilmu kedokteran. Tahun 67. Itu bertahan 22 tahun, tahun 89 baru sadar kita, bahwa ini perlu universitas. Kembangkan ekonomi, hukum, manajemen, akutasi, kemudian dikembangkan psikologi, teknik informatika, dan makin lengkap. Sekarang udah pasca sarana sampai S3. Nah harapan kita tentu, karena kita ingin bahwa agama itu, rahmatan lil'alamin, jadi mereka ndaknya memang belajar dengan hati, dengan tujuan beribadah. Jadi bukan bekerja aja, bukan sebagai profesi, tapi mendasar itu, dia bekerja karena beribadah, karena memberi manfaat. Mudah-mudahan ini membuat dia lebih sungguh belajar, lebih peka terhadap kebutuhan orang yang dilayani, dan tidak terlalu mengutamakan finansial. Baik. Dia perlu, bukan segala-galanya. Baik. Chief, kita lanjutkan kembali saja ya. Kita aja dah semenjak masa. Kita respon, anytime, 24 jam kalau perlu. Sehingga dia merasa, tidak ada kejauhan, walaupun kadang-kadang, bertemu secara fisik kurang. Ya kan? Nah kemudian yang terakhir adalah, menghidupkan suasana-suasana sosial. Ya bisa kita kembali di program Chief Talk. Masih bersama saya, Tei Zaretia. Setelah tadi kita sudah memberkan, bagaimana kemudian tantangan, dan juga peluang di dunia pendidikan Indonesia. Kita akan mengetahui sisi pribadi, dan juga personal dari Chief, yang belum banyak kita ketahui. Menjadi rektor di Universitas IRC. Universitas yang erat kaitannya. Kalau zaman dulu mungkin terkenalnya, kedokteran. Tapi kemudian berkembang, menjadi fakultas-fakultas lain. Nah Anda melihatnya, bagaimana kemudian, apa ya, image yang melekat dengan kedokteran ini, kemudian kan artinya bahwa masih banyak ya peluang-peluang yang bisa digapai oleh Universitas IRC untuk menjadi yang lebih besar, kemudian yang lebih advance dibanding sebelumnya mungkin. Ya, jadi pertama kita memang modal besar kita kedokteran ya, karena ini sejarah panjang, dan memang kita punya keunggulan-keunggulan. Karena itu kita mengembangkan tambahan-tambahan di kedokteran. Jadi kita tambahkan spesialisasi, sekarang kita sudah punya spesialis kedokteran keluarga dan primar. Kita tambahkan manajemen rumah sakit, kita tambahkan juga biomedik S2 dan S3 untuk memperkuat. Nah, tapi kita tahu sekarang bahwa antara kesehatan dengan psikologi itu harus dekat. Jadi psikologi kesehatannya. Dan yang tidak kalah penting adalah, bagaimana digitalisasi dan teknik informatika itu kita gabung. Nah, disinilah artificial intelligence itu. Kita sampai membuat artificial intelligence center. Agar pasien-pasien di ICU bisa dimonitor dan diprediksi, kalau kasusnya seperti ini dengan algoritma, nanti sudah ada prosedur untuk training mereka. Nah, juga penyakit-penyakit tertentu, misalnya 1 dari 300 anak kita, gangguan dari penis dia, parahal uroloh kita terbatas. Jadi dengan artificial intelligence, kita bisa bantu dengan aplikasi orang tua, dokter atau bidan, memotret, kemudian mengisi data itu, kirim ke uroloh, dan kemudian langsung ditangani. 1 dari 3 anak kita. Dan kemudian kita bisa membantu, misalnya yang patolog yang membaca slide itu. Kadang-kadang dia butuh 1 jam untuk sampai pada diagnosa. Kita buat programnya, kita latih mesinnya, buat algoritma, sekarang dalam 20 detik itu sudah bisa dipisahkan, mana yang normal dengan mana yang bermasalah. Nah, patolognya nanti fokus berjam-jam untuk yang bermasalah. Sehingga kualitas pemeriksaannya jaga bagus. Dan lebih cepat tentunya. Lebih cepat, jelas. Kita tidak mengidentifikasi apa masalahnya. Karena yang biasa menghabiskan waktu dia sudah dicelesaikan. Kadang-kadang berhari-hari kalau kita ke rumah saya. Chief, kita juga bicara mengenai bagaimana kemudian Anda melihat gaya kepemimpinan Anda sendiri di IRC. Kita tahu bahwa memimpin universitas mungkin adalah sesuatu yang menantang juga ya. Karena di situ banyak orang-orang pintar di dalamnya tentunya ya. Melibatkan dosen, melibatkan mahasiswanya. Bagaimana kemudian Anda memanajikan ini semua? Iya, kalau dari dosen ya kan mereka ini pribadi-pribadi yang merdeka ya. Orang-orang yang mandiri, yang profesinya sudah cukup untuk dia ya. Dia nggak butuh orang lain banyak. Jadi kita hargai itu. Dan kemudian kita upayakan agar dia punya roadmap-nya. Jadi roadmap kami tantang. Kapan Anda mau jadi profesor? Kalau dia belum dokter, kapan harus jadi dokter? Jadi per individu kita buat. Dan kemudian apa perlu beasiswa? Apa dicarikan beasiswa? Atau di mana tempat dia mau sekolah? Dan kemudian pangkatnya ditata? Bagaimana dia dari asisten ahli ke lektor-lektor kepala? Jadi kita buat. Sehingga masing-masing punya target pribadi. Punya target pribadi ya? Nah ini didukung oleh kepala perudinya nanti. Oke. Didukung oleh dekannya, didukung oleh waktu lektor dan saya sendiri. Dan saya petakan itu siapa yang berat cepat, siapa yang nggak lambat. Tapi mereka nggak perlu risih. Dia nggak perlu secepat orang lain. Dia cukup nyaman dengan keinginan dia. Karena ada kadang-kadang nggak perlu ke sana sampai ke sana. Nggak apa-apa silahkan. Tapi Anda berupaya untuk menunjukkan. Karena mahasiswa Anda akan memperhatikan role model di Anda itu akan dilihat. Kalau sekali Anda berhenti belajar di mata mereka. Udah nggak berhak lagi kita jadi prosen. Jadi harus nampak. Walaupun tidak selalu berakhir dengan degeri gitu ya. Tapi pembelajar sepanjang hayat. Chief, kita juga tahu bahwa Anda ini memiliki latar belakang dari dunia kedokteran ya. Dokter, kemudian apakah pernah terbesit seorang fasli kecil itu akan menjadi rektor di universitas? Atau Anda punya ambisi-ambisi lain sebenarnya? Jadi ini by design atau nggak dia menjadi rektor nih? Iya. Sebetulnya saya kan dulu dari awal udah jadi dosen ya. Jadi jadi dosen begitu tamat. Saya kebetulan waktu itu mahasiswa teladan. Jadi sebenarnya boleh memilih ke beberapa spesialisasi. Tapi saya punya pengalaman ikut program pertukaran pemuda Indonesia-Kanada. Empat setengah bulan di Indonesia. Di Kalimantan, di Intikong, di Sanggau sana. Dan empat setengah bulan di Kanada. Di Indonesianya saya waktu itu sudah dokteran desmed. Oke. Dan belajar benar bahwa kebutuhan mereka itu tidak yang muluk-muluk. Akhirnya saya pindah ke public health. Dan menjadi dosen. Nah kemudian dari sana lah sebetulnya kalau dosen biasanya kita ingin jadi doktor. Guru besar, saya sekolah ke Amerika. Kemudian diijon oleh Bapak Penas. Dan kemudian bekerja di kementerian. Jadi lama di birokrasi. Baru sesudah dirijandikti, wakil menteri. Baru kembali menjadi rektor. Kembali menjadi rektor ya. Benar menjadi rektor. Jadi kayak perjalanan panjang baru kemudian saya akan berkembali ke dunia pendidikan. Kembali ke kita gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi apa dalam perjalanan panjang ini? Apakah kemudian, apa kemudian yang harus diantisipasi bagi setiap orang yang misalnya kayak mau bergelut dunia pendidikan dengan banyak tantangan. Kemudian artinya tidak sedikit orang yang bisa menjadi wakil menteri. Artinya sangat sedikit orang yang menjadi rektor dari banyaknya akademisi di Indonesia. Iya, artinya jabatan ini kan juga relatif ya. Artinya semua orang tentu melihat dirinya dan dia passionnya di mana. Jadi dia nggak perlu semua jadi struktural. Tapi kalau dia ingin di manajerial, sebetulnya tahap-tahap itu sudah jelas. Kita kalau bisa kita menjadi kaprodi atau menjadi penanggung jawab klaster keilmuan. Menjadi kepala pusat, menjadi kaprodi, menjadi wakil dekan, dekan, wakil rektor, rektor. Itu biasanya walaupun nggak semua itu artinya bisa zigzag, bisa hanya melompat-lompat. Tapi itu akan membantu kita untuk memahami apa yang akan kita lakukan pada waktu jadi rektor. Karena kita sebenarnya pelayan mereka. Kita fasilitator dan pelayan. Jadi untuk bisa melayani kita kan harus tahu klien kita dan apa kesenangan-kesenangannya dan apa kelebihan dan kelemahannya. Jadi itu yang harus kita miliki. Kalau itu kita lakukan insya Allah bagaimanapun ramainya profesor, doktor dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karena dia tahu dia difasilitasi untuk menjadi dirinya dan berkembang sesuai dengan bakat, minat potensi dan kecepatan dia untuk maju. Kita merdekakan tapi menuju pencahayaan bersama dan dia harus menunjukkan apa kontribusinya kepada institusi yang menjadi milik bersama. Kalau itu sudah ada, kerjasama akan terbangun, saling menghargai akan terbangun dan orang tidak pernah berhenti untuk bisa keluar dengan ide-ide baru dan memajukan institusi kita. Iya, tadi yang menarik juga bahwa Anda sudah lama di birokrasi bahkan sudah mencapai titik yang tinggi sekali begitu ya. Kemudian Anda kembali ke dunia pendidikan jadi rektor. Banyak orang yang memilih, oke saya akan kembali ke dunia pendidikan jadi guru besar. Tapi ini rektor tanggung jawabnya besar loh chief. Apa yang membuat Anda kemudian, oke saya mau menjadi rektor. Iya kebetulan IRC waktu itu sedang kehilangan rektor. Dan pendirinya ini yang ketua pembina kami itu teman saya. Dia senior, dia umurnya sudah 88 tahun. Tapi dia minta, waktu itu saya bilang saya sudah selesai dengan rektor-rektor ini. Tapi tolonglah transisi. Jadi waktu itu saya ambil 2,5 tahun untuk mengganti aja. Tapi rupanya mereka gak mau melepas sekali lagi ya. Jadi itu lah sekarang yang membuat saya. Karena teruji jadi dipertahankan begitu mungkin ya chief ya. Tapi ini kan segera juga harus selesai ya. Dan kita sudah siapkan guru besar dan apapun. Dan tidak harus guru besar juga, dokter-dokter yang canggih pun. Kalau dia canggih di manajerial, dia bisa. Karena kita juga harus melihat lebih terbuka untuk kepemimpinan bukan kecanggihan dari keilmuan semata. Banyak kemudian saat ini isunya itu di kalangan anak muda tentunya ya. Itu work-life balance gitu. Bagaimana kita balancing kehidupan pribadi, kehidupan secara profesional. Mungkin ada tips bagaimana kemudian kalau dari chief sendiri membalancing ini semua. Karena kan kesibukannya tentu banyak gitu ya. Bagaimana kemudian spending time with family gitu. Iya kalau dengan keluarga quality time ya. Jadi kemudian kami dengan istri sama-sama orang pendidikan. Dan anak-anak sudah berkeluarga, sudah punya cucu juga. Jadi kita bertemu secara reguler minimal sekali sebulan. Dan kemudian kalau memang di rumah ya kita quality time aja. Jadi biasanya kita kan kerja sampai malam pulang udah capek ya. Tapi kalau makan bersama atau pagi-pagi. Jadi itu membuat kita tetap keep in touch. Dan di hari-hari libur atau hari-hari dimana kita bisa melakukan kegiatan bersama. Kita maksimalkan. Nah kemudian ya kita harus menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bekerja itu. Supaya staff kita baik staff administrasi maupun yang lain tahu. Bahwa walaupun jadwal kita kan mereka gak tahu. Kadang-kadang dia gak lihat kita dimana. Apalagi kalau rektor dia kan lebih banyak keluar. Membangun komunikasi, kemitraan segala macam. Tapi kita yakinkan dia bahwa kapanpun dia bisa mengakses kita. Apapun berita kami punya WA Group. Kami punya hubungan-hubungan langsung. Kita respon anytime. 24 jam kalau perlu. Sehingga dia merasa gak ada kejauhan. Walaupun kadang-kadang bertemu secara fisik kurang. Ya kan? Nah kemudian yang terakhir adalah menghidupkan suasana-suasana sosial. Ada ulang tahun. Ada acara bersama. Nah itu kita maksimalkan waktu itulah bonding kita. Dan waktu itu kita panggil kakak-kakak aja semua. Jadi mahasiswa pun dipanggil kakak. Dosen panggil rektor panggil kakak gitu. Jadi itu yang membuat lebih egalitas. Lebih egalitas. Jadi dari awal kita lepaskan semua baju. Kalau chief comms spending time sama keluarga ini. Memang ada dedicated waktu begitu. Atau itu? Enggak juga ya. Gowin secara organik aja. Misalnya kita pagi-pagi kita ngumpul. Kita update kehidupan kita masing-masing. Kita sesuai. Kadang-kadang ada waktu lebih lama. Ada waktu pendek. Ada lewat aja gitu. Kita organik aja. Organik aja ya. Karena itu kan sangat tergantung pada interaksi kita dengan istri. Setting dimana kita dan anak-anak. Kebetulan alhamdulillah anak saya. Tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Sudah berkeluarga. Ada di Jakarta. Jadi kami peluang untuk berkumpul itu cukup banyak. Itu yang membuat kita lebih sering. Ada komen mungkin dari anak-anak. Misalnya udah dong pah gitu. Biasanya kan kita aja misalnya. Dulu waktu saya di Bapak Nas kan itu paling ketat pekerjaannya. Sehingga anak saya mengatakan nama saya itu bukan Vasli Jalal. Tapi Vasli Jalan-Jalan katanya. Karena gak pernah di rumah ya? Iya kan gak pernah di rumah. Kalau kita ngomongin hobi. Seorang Vasli Jalal ini apa sih? Masih punya kegiatan gak? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kerja terus kadang-kadang stres ya. Kita punya apa nih sampingannya. Iya saya pertama dulu suka sepak bola ya. Sampai umur 40, 45, 50 lah. Kemudian pindah dengan jalan aja. Jalan ya dimana ada kesempatan. Makanya saya selalu naik tangga. Kalau di kantor dimana saya melalui menawarkan 2-3 lantai. Kalau misalnya jangan naik lift. Jalan aja. Itu sudah kita budayakan. Kemudian yang kedua saya suka musik. Dan saya suka nonton. Oke. Itu ya nonton, musik, semua dilakuin kayaknya ya. Dan olahraga jalan. Olahraga jalan. Karena ini interaksi dengan banyak orang juga sekali. Oke. Terakhir nih Chief. Apa kemudian yang bisa Anda sampaikan begitu? Pesan-pesan lah. Kepada kita, saya kayak masih muda aja. Kepada generasi muda lah. Kepada Gen Z, generasi muda yang ingin menjadi seperti Chief gitu. Melalui di birokrat. Artinya sukses. Kemudian juga sampai saat ini juga masih bagelut dunia pendidikan. Dan masih bright. Begitu loh. Ya, be yourself ya. Jadi perlu melakukan refleksi. Jadi kemampuan melakukan refleksi diri penting. Waktu itulah kita tanya, kita ini siapa, kelebihan-kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, mimpi-mimpi kita bagaimana. Ini bisa berubah kan. Berubah-ubah. Saya mimpi dulu jadi guru agama waktu SD. Kemudian waktu di SMA mau masuk ke IPB. Tapi karena di IPB sistem gugur gak jadi. Jadi artinya be yourself, lakukan refleksi. Kemudian mulai menata diri. Karena kesempatan itu gak datang dua kali. Walaupun kadang-kadang kita bingung, ini berani gak ngambil kesempatan. God feeling itu penting. Sebab kalau itu kita lakukan, biasanya dibalik itu terbuka kesempatan-kesembaru. Tapi kalau kita lihat hanya dari resiko, kita udah di comfort zone, segala macam. Itu membuat kita agak ragu-ragu dan gak berani. Padahal kesempatan di luar itu terbuka sekali. Jadi ada tantangan ya. Apalagi untuk anda-anda yang muda-mudanya. Indonesia ini agar besar, kaya kita dan segala. Budaya kita itu luar biasa. Setiap performance lah orang Indonesia. Dari Aceh sampai Papua di luar negeri. Itu standing of vision. Dari audiens-audiens di dunia. Kan mereka menghargai. Terlepas dari ekonomi pendidikan. Kita we are somebody. Kita negara yang besar, yang punya sejarah panjang. Nah ini anak-anak muda sekarang kita butuhkan. Untuk mengisi itu dan mengembangkan lebih canggih lagi dari kita-kita ini. Itu yang kita harapkan bersama ya. Bahwa kita siap menerima estafet. Dan kita bisa lari lebih cepat. Indonesia emas 2045. Chief terima kasih banyak atas waktunya. Perbincangan yang menarik sekali. Semoga kita punya kesempatan di lain hari ya. Insya Allah. Hari ya Chief. Salah salam Chief. Dan demikian Love Meza Chief Talk edisi hari ini. Saya Teh Zara Aetia. Terima kasih atas bersama anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas bersama anda. Terima kasih atas bersama anda.